Kita beralih ke perkembangan kasus pembunuhan Angelin. Dari hasil uji kebohongan Agustai, terindikasi adanya tersangka lain dalam kasus pembunuhan Angelin. Namun untuk menetapkan tersangka baru, polisi saat ini masih menunggu hasil uji bercak darah yang ditemukan di TKP. Dari penyidikan kasus pembunuhan Angelin yang kini masih berlangsung, ada indikasi terdapat tersangka lain yang bertanggung jawab selain Agustai. Ini didasarkan pada hasil uji kebohongan terhadap Agustai. Meski demikian, polisi tak ingin gegabah menetapkan tersangka baru sebelum ada dua alat bukti yang cukup. Kita menggunakan alat lay detektor untuk keterangan tersangka AG yang terakhir. Ada keterangan-keterangan yang kita nilai benar berdasarkan petunjuk alat lay detektor. Kini tim penyidik masih menunggu hasil uji bercak darah yang ditemukan di TKP. Bercak darah tersebut masih diperiksa di laboratorium Forensigma Bespolri. Hingga selasa, polisi belum memberikan informasi terkait jumlah pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan Angelin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selasa, polisi belum ter clue kalau mulai. Kenapa